Intro Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo Dan hari ini kita akan memainkan game Strongman Simulator dari Roblox Jadi kali ini kita akan menjadi manusia terkuat dan pergi ke dunia terakhir teman-teman Oke seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya Biarkan tidak ketinggalan video menarik yang lain Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini Buat kalian yang mau join grup Roblox dan Discord gue ada taruh linknya di bagian deskripsi Siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys Oke langsung saja kita mainkan gamenya Oke teman-teman jadi kali ini kita bakal lanjutin lagi Strongman Simulator teman-teman Nah ini teman-teman gue yang jadi lidi itu gak kelihatan loh guys Mereka ada di bawah sini guys tuh Lihat aja tuh kecil-kecil banget By the way yang gede disini ada X-Men, ada si Opas, ada si Daniel teman-teman Itu Blay yang agak gede, ada Ella juga, ada Pinpon Siapa lagi ya? Aduh mak gak kelihatan woy Oke lah kalau begitu kita bakal lanjut dulu ya guys ya Kita bakal latihan jadi Bang Jago terkuat By the way si X-Men itu sekarang udah 19k teman-teman Makanya segede itu Sedangkan gue disini udah 5k guys ya Walau woy Jangan tarik gue pake grobak Kurang asem dah si Opas Nah teman-teman jadi ya Ella nyangkut lagi dong bokong gue Yaudah teman-teman kemarin kalau gak salah kita sampai disini ya guys ya Nah yang sebelumnya kita susah banget narik ini Sekarang tinggal kayak gini guys Oke kita lepas aja Nah yang tema kebun ini teman-teman Yang kemarin kita belum selesaikan By the way yang kita angkut disini itu wortel Lalu ini tomat teman-teman ya Ada 3 tomat juga Lalu ini terong Dan disini ada tumpukan jerami teman-teman Kalau yang ini traktor Guset dah Cuma kalau sekarang mah udah gampang teman-teman Tuh liat aja tinggal tarik By the way gue ada sedikit tips buat kalian Tapi sebelum itu kita bakal lanjut dulu ke dunia yang berikutnya Nah gue tarik dulu ini pintunya teman-teman Pintunya itu kayak gini dan masih tetap berdiri Eh by the way gue bakal bawa mereka yang masih jadi lady ke dalam dunia ini teman-teman ya Udah pada naik kita bakal langsung aja bawa mereka ke istana teman-teman Oke emang agak barbar sih caranya Tapi gak apa-apa lah Nah teman-teman kalian bisa lihat sendiri Dunianya itu yang kayak gini teman-teman Tuh kayak kerajaan gitu Oke kita letakin aja mereka disini ya teman-teman ya By the way ini pangkat gue disini Ini beruang kuat teman-teman Sedangkan si Daniel itu kayaknya paha legend ya Tik itu paha kan Nah kalau si X-Men udah jadi hook Buset dah GG Gaming lu X-Men Bentar lagi gue kejar ya guys ya Oke kalau gitu kita bisa lihat disini teman-teman Ini kita angkut obelis ini By the way kalau enggak salah obelis ini bisa dibilang kayak monumen di Mesir gitu teman-teman Dan disini kalian bisa lihat kita angkut meja armor gitu ya guys ya Ada perisai dan pedang gitu Kita langsung tarik aja Tuh enteng banget sekarang teman-teman Nah kalau yang ini apa ini Ini kalau enggak salah cuma ksatria biasa teman-teman Oke yang ini lumayan berat dong Buset dah si X-Men ditarik semua sama dia kurang asem Oke teman-teman kalau ini apa ini Kayaknya kalau yang ini ksatria juga Tapi pakai tombak guys Masih enteng ya teman-teman ya Masih enteng Kita langsung tarik aja Dan ini apa Oh Hydra teman-teman Hydra cuma bisa 2 Dan ini lumayan berat woy Oh alah padahal udah 5000 loh gue guys Oke lah kalau gitu kita coba tarik terus tarik terus Awas fail nanti keinjak fail Nah teman-teman Hydra nya juga kita udah mampu tarik ya guys ya Oke kalau gitu kita bakal coba ambil semua itemnya ya teman-teman ya Nah kalau kayak gini mampu kagak nih Oke masih mampu guys Kayaknya kita masih bisa tambahin 2 Hydra deh Kok bakal coba ya guys ya Ayo Ayo Perjuangan kita menjadi Bang Jago Itu tidak mudah teman-teman Tapi kalau kita terus rajin berlatih Suatu saat kita pasti bisa Yaelah malah nyangkut dong Kejang-kejang lagi sekarang Yaudah lah mau kagak mau yang Hydra nya kita lepas dulu ya guys ya Oke masuk lagi sebentar lagi Nah kita udah sampai garis finish teman-teman Yaudah kalau gitu kita tetap latihan terus ini Kita angkut lagi semuanya Woy terlalu rame woy parah Ini kayak apa ya guys ya Kayak orang jualan di lelong gitu Banyak banget itemnya numpuk Oke oke nah nice teman-teman Udah berhasil Sekarang kita coba latihan dulu guys Disini kita gak angkat barbel lagi ya teman-teman ya Tapi yang kita angkat itu perisai sama pedang Ini tangan kita gak terluka guys Walaupun kita pegang pedangnya Tuh liat aja guys ya Itu bagian ujung pedangnya yang kita pegang Tapi gak apa-apa By the way ini kayaknya Kalau sekarang kita angkat bebannya itu agak lama ya teman-teman ya Jadi gue bakal beli game pas aja kalau gitu Bagaimana kalau yang ini teman-teman Nah gue beli yang ini aja Jadi kecepatan kita itu 10 kali teman-teman Nah kita bakal lihat Uh langsung kayak gitu tuh guys Buset dah Angkatnya kayak gini dong Yah diketawain lagi sama Opas Oi Opas gue sentil lu ye Benjol kepala lu Jangan ketawain gue lagi Oke teman-teman kita bakal mulai latihan lagi ini Dan kalian bisa lihat disini Kita udah bisa sampai sini Oke Oh alah siapa itu Bley astaga naga Mana mampu lu angkat hydranya Itu cuma gelinding doang woy Mas mas permisi permisi jualan mas Oi Opas lu malah naik ke atas gue lagi By the way itu mereka lagi semangatin gue ya guys ya Pada joget-joget di bawah Tapi gak terlalu kelihatan Nah habis ini kita bakal latihan teman-teman Karena kita udah kumpulin 30 juta lebih Oke kalau gitu kita langsung angkat beban lagi Bang saya di luar map What? Eh Opas kok bisa? Bisa kagak lu X-Men? Tuh si X-Mennya mau manjat kagak bisa Eh kok langsung loncat woy? Oh alah Itu kayaknya ada bug ya Nah gue bakal coba ya guys ya Kayaknya mereka lompat disini deh tadi Bisa kagak ya? Oke oke Halo Kok gak bisa sih? Yang ini ya? Oke akhirnya bisa Oi X-Men jangan dorong gue By the way ini kita bisa kesini kagak? Oh gak bisa ya guys ya Lah si Opasnya malah lebih tinggi lagi tuh Gimana caranya? X-Men gendong gue X-Men Gue mau naik ke atas Ya udahlah teman-teman Kita fokus latihan dulu Biar jadi Bang Jago yang sejati Sekarang udah 6.000 ya teman-teman ya Kekuatan gue Bagaimana kalau gue coba tarik ini teman-teman Kita bakal masuk ke pulau yang berikutnya Ini kayak dinding gitu Oke bisa kita tarik teman-teman Mantap jiwa langsung tumbang guys Kita bakal lihat disini dunia apa ini Uh dunia mesin ya kayaknya ya Ini ada banyak banget mesin-mesinnya Dan item yang kita tarik itu robot teman-teman Tuh ada robot kecil kayak gini Ini kalau 3 gimana? Walah 3 aja berat dong Yaelah Teman-teman gue ada sedikit tips buat kalian Daripada kalian tarik ini satu-satu ya guys ya Walaupun ini di pulau berikutnya Daripada kalian tarik ini Nah kalian dapatnya itu dikit teman-teman Ada baiknya kalian balik ke pulau yang sebelumnya teman-teman Lalu kalian angkut sebanyak mungkin guys Begitu lebih banyak dibandingkan kalian harus latihan disana teman-teman Nah jadi kalau misalnya kita ambil kayak gini ya guys ya Itu jauh lebih banyak dibandingkan kita angkut 2 robot Ini walaupun kita udah 6 ribu masih gak mampu 2 hydra ya guys ya Oke guys setelah tarik ini Energi kita itu udah 100 juta ya teman-teman ya Kalau gitu kita bakal latihan lagi sekarang Semoga aja habis ini hidup gue lebih mudah By the way teman-teman Kita juga ada kedatangan ini Sirah Jahong ya guys ya Ini Joro tapi kearifan Roblox Nah teman-teman sekarang kekuatan kita udah 8 ribu ya guys ya Semoga aja habis ini kita bisa angkat yang hydra ini Nah sekarang kita bakal coba tarik hydranya juga guys Karena sebelumnya itu kita gak tarik hydra Oke apakah mampu ini 2 hydra Buset dah masih belum mampu Bisa maju sih tapi dikit-dikit banget ini guys Ayo 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 dikit lagi dikit lagi Ternyata kalau 8 ribu berarti kita udah bisa tarik semuanya teman-teman Tuh kalian lihat aja sendiri Udah mulai habis nih teman-teman Berhasil guys berhasil Mantap jiwa Oke kalau begitu bagaimana kalau kita tes disini sekarang ya Ini ada robot juga nih guys Oke kita coba Ini robot penyelam teman-teman Bentuknya itu seperti ini Kita cuma lihat aja ya guys ya Cuma lihat bentuknya aja Nah kayak gini teman-teman Lalu kita dapatnya 800 ribu teman-teman Kalau yang ini apa ya Kayak laba-laba gitu ya Di dalamnya ada bunga matahari teman-teman Ini pot bunga Yang bener hak Bener sih kayaknya Ini pot bunga tapi yang masa depan gitu Kalau yang ini apalagi nih Kita coba lihat Oh robot yang fungsinya untuk memperbaiki teman-teman Agak gemoy bentuknya Lalu bisa menggelinding gitu Jadi lebih gampang ditariknya loh Oh wala kayak bola guys Gue bakal tarik lagi Nah berhasil teman-teman Kalau yang ini baru robot laba-laba nih Oke coba satu aja teman-teman Uh berat woy GG Gaming Agak lelet jadinya nih Tuh lihat aja guys Wah jalannya dikit banget ini Tuh dikit banget Oh wala si X-Mennya pamer ototnya lagi nih Buset dah laba-labanya Kayak gitu teman-teman Menggelinding aja Oke dikit lagi Dikit lagi Orangnya sih udah sampai garis finish Tapi masalahnya nih robotnya masih belum teman-teman Jadi mau kagak mau kita tarik lagi Oke dikit lagi Dikit lagi Nice teman-teman Akhirnya berhasil juga loh guys Cuma dapet 1 juta doang Tapi lama woy Nah teman-teman Kita udah berhasil Kumpulin 100 juta lagi ya guys ya Dan kita angkat bebannya disini aja Tapi bukan yang disini teman-teman Kalau yang disini itu lebih murah Sedangkan yang sebelah kanan itu Kali 4 teman-teman Tuh kalian bisa lihat Nah jadi kita angkat disini Biar lebih cepat guys By the way yang kita angkat disini itu Gear mesin teman-teman Eh Opas Kok tangan lu jadi gede Opas Oh alah Lu tiup ya itu ya Parah tangannya jadi gede kayak gitu teman-teman Bang saya bisa terbang Oh iya Gimana caranya Tuh si Opasnya bisa terbang dong Lah ini ngebugnya aneh-aneh dia guys Tapi gue kagak bisa lihat Oke teman-teman Ngomong-ngomong ini energi gue udah 200 juta ya Sekarang gue mesti latihan lagi nih Nah kita latihan disini aja Nah teman-teman sekarang power kita udah 10 ribu ini Dan gue bakal coba tarik ini ya guys ya Ini robot gemoy ini Buset dah Apakah kita mampu tarik dan pergi ke dunia berikutnya? Oke mampu teman-teman Walaupun bergerak dikit-dikit ya Oke kita bakal lihat nanti ruangan apa disitu Kalau gitu gue lepas aja teman-teman Oke kita masuk Ini ruangan disco Kacau dah Malah ruangan disco Apa hubungannya sama Bang Jago? Yaudah lah guys Bagaimana kalau gue tunjukin bug ya Ini bug yang ditemukan sama si Opas ini teman-teman Nah kita mesti balik dulu ke pulau yang kedua katanya Dimana Opas? Nih si Opasnya ada disini Item apa yang perlu kita bawa Opas? Yang ini kagak bisa ambil gue Apa karena gue udah kegedean? Kata si Opas kita mesti ambil ini Sama yang ini ya guys ya Nanti katanya bisa terbang Cara flynya gimana Opas? Lompat aja Oke katanya lompat aja teman-teman Iya kalau kita udah kegedean gak bisa lagi ya guys ya Jadi kalau misalnya kalian mau coba bug ini Kalian mesti ukuran yang agak kecil Tuh si heartnya terbang tinggi tuh guys Karena dia berhasil bawa 2 itemnya 3 hari kemudian Nah teman-teman setelah gue latihan berjam-jam Akhirnya gue lebih besar ya guys ya Lebih besar dari si X-Men Kali ini power gue udah 22k teman-teman Jadi dari hook gue sekarang udah berubah jadi bulldozer teman-teman Yaudah kalau gitu gue bakal tunjukin kalian ya Ini tempat disco teman-teman ya Ini tempat disco Kalau gitu gue bakal kasih liat kalian Ini itemnya apa aja Yang pertama itu lampu disco teman-teman Nih kayak gini Ini agak ringan ya teman-teman ya Kalau buat gue Oke udah gue tarik ini Dan yang berikutnya ini apa lagi ya Oh ini kursi doang teman-teman Ini kursi doang Walaupun gue udah 22k disini teman-teman Item-item disini bisa dibilang masih berat ya guys ya Masih berat tuh liat aja Padahal cuma satu kursi tapi berat banget teman-teman Kalau yang ini apa ini Ini kayaknya tempat ini ya Lantai disconya ya Tuh kayak gitu teman-teman Si Pro 500 nya lagi angkut DJ DJ nya kenapa itu Mabuk atau apa guys Kenapa kayak gitu Oke teman-teman Ini udah gue angkat juga Ini apa lagi ini Ini kayak speaker ya Iya bener teman-teman Ini speaker Oke jadi speakernya itu kotak doang kayak gini Lalu ada jeduk-jeduk sedikit Berikutnya itu yang paling berat disini Adalah DJ teman-teman Bentar gue bakal ambil dulu DJ nya Nah teman-teman bisa liat sendiri DJ nya itu kayak gitu Makanya gue bilang kayak manusia balon Oke kalau gitu kita coba tarik ya teman-teman ya Gak terlalu berat kali ini Perasaan gue aja atau apa ya guys ya Kayaknya speaker lebih berat dah tadi Yang DJ ini cuma bisa satu teman-teman Dan emang agak aneh ini Lebih ringan guys dibandingkan yang lain Tuh langsung kayak gini teman-teman Ya udahlah kalau gitu kita bisa liat Kalau disini kita angkatnya itu speaker ya teman-teman ya Tuh kayak gini speakernya Oh wala Ya sesuai tema sih Ya udahlah kalau gitu kita lanjut lagi ya teman-teman ya Nah ini pintu menuju ke dunia berikutnya Bagaimana kalau kita langsung tarik aja teman-teman Oi jangan dorong gue X-Men Nah kita tarik ya guys ya Mantap jiwa Dengan power 22k Semuanya agak ringan teman-teman rasanya Yaudah kita masuk disini ada apa ini ya guys ya Oh ini adalah space teman-teman Bisa dibilang kayak luar angkasa guys Oh gak bisa mode fps karena otot gue kegedean Nah intinya kayak gini teman-teman Tuh kalian lihat sendiri ya Banyak banget planet-planetnya guys Wuh keren Kalau yang dunia berikutnya itu kayaknya Mesti tunggu update teman-teman Yaudah kalau gitu kita coba ya guys ya Ini berat kagak sih Ini apain Ini planet equa Planet equa bisa tarik kagak Oh bisa tarik teman-teman ya Nah ini dia planetnya Dia dilingkari sama dua laser gitu Oke kalau yang ini apa ya Ini surnatas Mungkin maksud dia itu Mau planetnya itu kayak Saturnus teman-teman Makanya diubah namanya Nah kita juga mampu tarik Yaelah malah teleport dong gue Berikutnya ini apa ini Kok gede banget ini guys Apa ini Puntus Loh 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 Kenapa gue malah tumbang Nah ini dia teman-teman Puntusnya Agak berat loh guys Oke mulai berat Gue kagak bisa jalan Oh alah Gue ulang ya gue ulang ya Kita coba lagi Tarik planetnya Ya ampun Kagak bisa teman-teman Kagak bisa nih Oh bisa Bisa tapi agak pelan ya guys ya Kayaknya tadi nyangkut dah Nah bisa teman-teman By the way disini itu Tanahnya gak rata ya guys ya Ada gelombangnya Berikutnya planet apa lagi nih Ratsunus teman-teman Yaudah kita coba aja Kalau gitu Nah planetnya kayak gini Loh perasaan gue aja Atau lebih enteng dibandingkan Planet yang gede itu guys Nice dikit lagi Dan berhasil Oke kalau yang ini Berarti roket NASA ya guys ya Loh si pronya Kagak mampu tarik Nah kita bakal tarik roketnya Oh alah Hello Buset dah berat woy Bagaimana kalau kita ulang aja Teman-teman Kita ulang aja Kayak gini Jadi roketnya itu Tumbangnya ke depan Nah kayak gini teman-teman Oke Bisa kagak ya Uh kagak bisa teman-teman Sepertinya kalau mau tarik roket ini Kita butuh power 25k Teman-teman Nah teman-teman Jadi kita udah berhasil Sampai ke pulau terakhir ya guys ya Dan disini ada teman-teman kita Yang masih jadi lidi Tapi berhasil sampai ke pulau terakhir juga Hello Nah teman-teman Kita berhasil jadi Bang jago sejati ini Dan kita juga udah sampai Keluar angkasa Jadi sampai disini dulu videonya Terima kasih banget Buat kalian Yang sudah menonton video ini Sampai akhir Gue berharap Dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat-sehat saja Dan tetap bahagia Jangan lupa untuk like And see you In the next video